Kitab Kejadian, Pasal 13 Abram dan Lot berpisah Abram meninggalkan Mesir dan berjalan ke utara ke tanah Negev dengan membawa istrinya, juga Lot, dan semua milik mereka. Abram sangat kaya. Ia mempunyai banyak ternak, perak, dan emas. Dari tanah Negev, mereka melanjutkan perjalanan ke utara menuju Betel. Ketempat Abram dulu pernah berkemah di antara Betel dan Ae, yaitu tempat mereka mendirikan mezbah. Di situ ia sujud menyembah Tuhan dan berdoa kepadanya sekali lagi. Lot juga sangat kaya. Ia mempunyai banyak domba, ternak, kemah, dan budak. Sehingga tanah itu tidak cukup bagi Abram dan Lot dengan semua domba serta ternak mereka. Padang rumput yang ada tidak cukup bagi semua binatang yang besar jumlahnya itu. Maka timbulah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu, di negeri itu, juga ada orang kanaan dan orang feris. Lalu Abram membicarakan masalah itu dengan Lot. Perkelahian antara orang-orang kita harus dihentikan, katanya. Janganlah sampai terjadi perpecahan antara kaum kita karena kita ini kerabat. Beginilah usulku. Pilihlah tanah mana yang kau ingini dan kita akan berpisah. Kalau engkau memilih yang di sebelah timur, aku akan tinggal di sebelah barat. Kalau engkau memilih yang di sebelah barat, aku akan tinggal di sebelah timur. Lot memandang dengan seksama tanah di sekitar sungai Yordan yang sangat subur dan banyak airnya. Seluruh daerah di situ, seperti Taman Tuhan atau Taman Eden, atau seperti daerah yang indah sekitar Zoar di Mesir. Waktu itu, Tuhan belum menumpas Sodom dan Gomorrah. Maka itulah yang dipilih Lot. Lembah Yordan di sebelah timur mereka. Ia pergi ke situ dengan domba-dombanya serta para pelayannya. Demikianlah Lot berpisah dari Abram. Abram menetap di tanah kanaan. Sedangkan Lot tinggal di antara kota-kota di lembah itu, di sebuah tempat di dekat kota Sodom. Orang-orang di daerah itu sangat jahat dan sangat berdosa kepada Tuhan. Sesudah Lot pergi, Tuhan berfirman kepada Abram. Pandanglah kesekelilingmu sampai sejauh-jauhnya, karena aku akan memberikan seluruh tanah itu kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan memberikan kepadamu keturunan sebanyak debu tanah sehingga tidak dapat dihitung. Jelajahi dan selidikilah seluruh tanah itu yang akan kujadikan milikmu. Kemudian Abram memindahkan kemahnya dan tinggal di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Di situ ia mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Terima kasih telah menonton!